Ini adalah Tom Burleson. Ia merupakan seorang center setinggi 218 cm yang pernah bermain di NBA di era 70-an. Tom tidak punya karir yang panjang di NBA, tapi ia punya sebuah kisah mengerikan yang terjadi padanya di saat ia masih muda. Halo guys, buat kalian yang sedang mencari kaos-kaos basket, kalian boleh banget nih cek kaos-kaos basket dari Ina Basketball. Ada kaos Ina Basketball, kaos Clay Thompson, kaos Kevin Durant, kaos Kobe Bryant, dan lain sebagainya. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa menekan tombol yang berada di pojok kanan atas layar kalian ya, atau menekan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Saat itu tahun 1972, Tom berada di Jerman untuk bermain di Olimpiade 1972. Selain bermain basket, di sana Tom dan beberapa temannya juga pergi jalan-jalan mengelilingi kota. Suatu hari, saat selesai jalan-jalan, Tom yang sudah lelah pun kemudian kembali ke Wisma Atlet. Di saat akan masuk, Tom melihat antren yang sangat-sangat panjang. Malas mengantri, Tom dan dua orang temannya saat itu memutuskan untuk mencari jalan lain supaya bisa sampai ke kamar mereka. Tom dan teman-temannya pun kemudian melewati jalan belakang dan... Rupanya, keputusan mereka untuk lewat jalan belakang merupakan keputusan yang buruk. Saat sedang melewati jalan belakang, Tom berpepasan dengan kelompok teroris. Kelompok teroris asal Palestina tersebut saat itu menonton sembilan orang Atlet Israel untuk dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Tom yang kaget, saat itu ditodongkan senjata dan kemudian ia pun disuruh menghadap ke dinding. Tom mengaku benar-benar takut saat itu. Ia takut kalau ia akan mati tertembak saat itu. Untungnya, para teroris tidak melakukan tindakan apa-apa kepada Tom. Usai para teroris dan tawanan yang lewat, Tom pun dibebaskan kembali. Tom memang bebas, tapi sayangnya sembilan Atlet Israel yang ditawan tersebut akhirnya tewas terbunuh. Tragedi penyerangan teroris di tahun 1972 ini merupakan tragedi penyerangan terburuk yang pernah terjadi di sepanjang sejarah Olimpiade. Usai kejadian teroris tersebut, Tom masih lanjut bermain di Olimpiade. Meski syok, tapi ia tetap menguatkan dirinya untuk bermain. Tom dan Amerika Serikat sendiri saat itu hanya bisa finish di juara 2. Mereka saat itu kalah tipis dari Uni Soviet. Terima kasih telah menonton!